Selamat malam, setelah buron selama lima hari, Novel Bamukmin akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Novel adalah koordinator aksi unjuk rasa RICU FPI di depan gedung DPRD DKI Jumat pekan lalu. Rabu malam, Novel Bamukmin menjalani pemeriksaan di Direktorat Riserse Kriminal Polda Metro Jaya. Novel menyerahkan diri dengan diantar kuasa hukumnya. Namun Novel membantah terlibat bentrokan dengan polisi saat berujuk rasa. Sebaiknya kita cari jalan keluar yang terbaik supaya pihak-pihak lain yang mau memanfaatkan FPI juga tidak bisa. Kami taat hukum kalau memang Novel yang kedatangannya di balai kota atau di DPRD itu hanya berorasi. Hanya berorasi, dia tidak melakukan aktivitas yang pada waktu keribat yang terjadi, dia tidak melakukan sama sekali. Novel dituding sebagai dalang kericuhan dalam unjuk rasa FPI di depan gedung DPRD Jumat silam. Kerusuhan tersebut menyebabkan belasan polisi terluka. Insiden ini memancing tuntutan agar FPI dibubarkan. Novel sempat buron selama lima hari sebelum akhirnya menyerahkan diri. Putudia, Lukmanul Hakim melaporkan untuk NET.